Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, Yang saya hormati Wakil Presiden Zambia, Reksalensi Mutala Nalu Panggu, Yang saya hormati Deputi Sekretariat Jenderal of the UN, Reksalensi Amin Najib Mohamed, Yang saya hormati Presiden of the General Assembly, Special Representative of the UN, Reksalensi Abdullah Syahid, Para Menteri, Para Gubernur, Kepala PNPB, Bapak-Ibu Hadirin dan Undangan yang berbahagia. Indonesia merupakan negara rawan bencana. Di tahun 2022 saja, per 23 Mei telah terjadi bencana sebanyak 1.613. Dan rata-rata dalam sebulan terjadi 500 kali gempa, sekala kecil maupun besar. Gempa besar disertai tsunami terakhir yang terbesar terjadi di Palu tahun 2018, sebanyak 2.113 orang meninggal. Dengan 139 gunung api aktif, letusan gunung berapi juga mengancam masyarakat Indonesia. Sepanjang 2015 hingga 2021 tercatat, 121 letusan gunung berapi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan juga merupakan ancaman. Kebakaran hutan dan lahan di tahun 1997-1998 merupakan yang terbesar yang pernah dialami Indonesia. Menghanguskan lebih dari 10 juta lahan, 10 juta hektare lahan yang tersebar di Indonesia. Dengan berbagai upaya kebakaran hutan dan lahan bisa ditekan seminimum mungkin, dan tahun 2021 Indonesia telah berhasil merestorasi gambut, merestorasi lahan gambut seluas 3,4 juta hektare. Menjaga dan merevitalisasi hutan mangrove yang luasnya lebih dari 20 persen total area mangrove dunia sekitar 3,3 juta hektare. Dan Indonesia juga berhasil menurunkan kebakaran hutan dari 2,6 juta hektare, hanya menjadi 358 ribu hektare di tahun 2021. Yang mulia para delegasi yang kami hormati, Pandemi COVID-19 dalam 2 tahun ini merupakan bencana terbesar di dunia. Menginfeksi 527 juta orang, merenggut korban 6,3 juta orang, di mana 7,5 juta anak kehilangan orang tua. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini, menjalankan kebijakan gas dan rem untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan ekonomi, dan terbukti telah memberikan dampak yang baik. Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau dengan populasi 270 juta orang telah mensuntikkan 411 juta dosis vaksin. Kasus harian juga turun tajam dari 64 ribu saat puncak menjadi 345 kasus harian per kemarin. Dan pertumbuhan ekonomi terjaga 5,01 persen, serta inflasi di level aman 3,5 persen. Daya tahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat menentukan angka kerugian yang harus ditanggung akibat bencana. Semakin tidak siap, semakin besar kerugiannya. Apalagi saat ini dunia sedang menghadapi climate change. Yang mulia para delegasi yang kami hormati, dengan tantangan kebencanaan yang berat dan bisa terjadi setiap saat, masyarakat dan pemerintah Indonesia harus siaga dan sigap menghadapi bencana, membangun sistem peringatan dini multi bencana, serta perwujudan masyarakat yang sadar dan tangguh akan bencana. Oleh karena itu, dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction kali ini, pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan. Sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi, dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. Pertama, kita harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana. Pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana, harus menjadi prioritas kita bersama. Yang kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus kita tangani secara serius. Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama atau bullying fund, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa, melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik seperti dam, pemecah umbak, waduk, dan tanggul, infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, semara udang di pantai, dan vetiver untuk anti-longsor, serta pembangunan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur. Perlindungan kepada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius. Keempat, kita harus berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. Kerangka kerja sendai, kesepakatan Paris, dan SDGs merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya. Yang mulia para delegasi yang saya hormati, pengurangan risiko bencana adalah investasi efektif untuk mencegah kerugian di masa depan. Karena itu, kami menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan kerangka kerja sendai serta komitmen internasional lainnya. Indonesia juga siap berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mitigasi bencana. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia mempunyai akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia. Tapi Indonesia juga ingin, sangat ingin belajar dari pengalaman internasional. Mari kita bekerja bersama untuk mengimplementasikan risiko penerbangan untuk kehidupan yang lebih baik, hari ini dan esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.